Sementara itu, pemirsa peringatan hari buruh yang jatuh pada 1 Mei disambut aksi demo oleh puluhan masa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia cabang Mamuju. Dalam orasinya, mereka menuntut pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan buruh dan menghapus sistem outsearching. Puluhan masa yang tergabung dalam aliansi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia beruncuk rasa di Bundaran Simpang 5, Kaupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Aksi ini digelar dalam rangka memperingati hari buruh nasional yang jatuh pada 1 Mei. Dalam orasinya, mahasiswa menuntut pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan buruh dan menghapus sistem outsearching. Selain itu, mereka juga menyuarakan penolakan terhadap Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang tenaga kerja asing dan mendesak kepada pemerintah daerah untuk menghentikan tenaga asing yang bekerja di PLTU Belang-Belang. Aksi ini sendiri sempat berlangsung tegang saat Kapolres Mamuju meminta kepada mahasiswa untuk tidak melakukan aksi di badan jalan karena mengganggu arus lalu lintas. Beruntung petugas kepolisian tidak terpancing sehingga tidak terjadi kericuhan. Usai menyampaikan orasinya puluhan masa aksi kemudian membuarkan diri dengan tertib. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.